Intro Ratusan anak pengungsi usia balita hingga SD dan SMP di posko pengungsian Desa Karangbendau, Kejamatan Ponggok, Kabupaten Belitar Rabu siang mengikuti terapi penyembuhan trauma atau trauma healing untuk mengobati trauma psikologis mereka sebagai korban dampak keledakan bahan petasan yang menimbulkan korban 4 tewas dan 8 warga lain terluka Kegiatan yang digelar oleh tim tanggap bencana Tagana Kabupaten Belitar ini dipusatkan di posko pengungsian Desa Setempat Selain diisi berbagai permainan, para relawan Tagana juga memberikan media menggambar dan mewarna bagi anak-anak pengungsi korban terdampak keledakan untuk menghilangkan kebosanan mereka selama berada di tenda-tenda pengungsian Bambang Dwi Purwanto, Kepala Dinasosial Kabupaten Belitar mengatakan trauma healing ini dilakukan untuk mengembalikan pikiran mereka dari rasa ketakutan yang dialami agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan mereka bisa kembali cari seperti sebelumnya ini adalah layanan dasar psikososial dimana masyarakat yang ada di sekitar sini mungkin ada yang kena trauma healing nah kita dari rekan-rekan Tagana, gabungan antara Tagana Provinsi dan Kabupaten ini memberikan hiburan, mengembalikan keceriaan mereka biar tidak kalup dalam keadaan bencana ini apabila adanya peristiwa ini ibu trauma juga sama anak-anaknya ibu sendiri radius berapa meter dari tempat kelihatan 50 meter sangat dekat sekali ibu, saat peristiwa itu ibu sedang dimanapun sedang di kamar dan itu sudah runtuh genteng-genteng, Alhamdulillah juga gak ngenayok anak-anak saya, saya juga trauma, mau tidur pun dia susah suruh ibu ikut ibu putranya berapa semua, dua itu balita semua trauma healing ini akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan sampai anak-anak korban terdampak ledakan petasan ini bisa memahami tidak ada rasa takut dan bisa ceria kembali Mohd Ashrafi, JTV